Intro Berjumpa dengan saya, Joni Yulianto Di rubrik Ngosan Atau Ngobrol Santai Di channel Youtube Solidare Rubrik ini biasanya dipandu oleh Teman saya, Robandi Posisinya sebagai host saya baca Dan kali ini kita akan Memperbincangkan salah satu Topik yang sangat menarik Dalam dunia advokasi Atau pemenuhan hak difabel Berkait dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas atau KMB Yang belum like Belum subscribe Silahkan untuk like, subscribe Kawan-kawan Bersama saya sudah ada Salah seorang kawan lama Saya biasa memanggilnya Cak Fu, tapi nanggungan lengkapnya Adalah Bahru Fuad Nah, beliau seorang Difabel dengan Apa? Cerebral palsi Yang saat ini Menduduki Komisi Nasional Hak Perempuan Jadi Komnas Perempuan Tetapi beliau sudah Panjang melalui Pengalamannya sebagai Aktivis difabel Selamat malam Cak Fu Selamat malam Terima kasih banyak Waktunya sudah bersedia Ngobrol-ngobrol Untuk channel Youtube-nya Solidare ini Siap Siap Terima kasih Saya juga terima kasih Sudah diundang Untuk ngobrol Semakin sibuk ya Cak Di Komnas Perempuan Ya, begitulah Karena kasus kekerasan Terhadap perempuan Di Indonesia Kan semakin Hari semakin meningkat Jadi Apa namanya Ya, kita harus tetap Kawal itu Ya Nah Ini Terima kasih sebelumnya Cak sudah Meluangkan waktu Dan Seperti obrolan kita Sekilas di WA Itu Kita ingin Apa Berbincang Terkait dengan Topik yang hangat Dalam pergerakan Difabel Itu Yang baru saja lahir Peraturan Presiden Nomor 68 Tentang Komisi Nasional Disabilitas Tapi Sebelum itu Tolong-olong Cak Perkenalkan diri dulu Dan sedikit cerita Mengenai Pengalaman Aktivisme Cak Fu Di Pergerakan Difabel Ya, baik Terima kasih Mas Johnny Jadi Sebelum menduduki Sebagai komisioner Salah satu komisioner Di Komnas Perempuan Saya awalnya itu Berangkat Dari Aktivis Gerakan Disabilitas Sama Sebagaimana Kang Johnny juga Jadi tahun 96 Saya sudah mulai Melakukan advokasi Untuk hak-hak Teman-teman Di Fabel Mulai dari Jombang Jadi tahun 96 Masih kuliah Itu saya mendirikan Ikatan Penyandang Cacat Zaman dulu kan namanya Itu Ikatan Penyandang Cacat Jombang 96 Terus kemudian Saya Aktif Di dalam Gerakan Kalau dulu Ada namanya KAPCI Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia Nah kemudian Saya pernah juga Duduk Sebagai Salah satu Eksekutif Di Dewan Nasional Penyandang Cacat Indonesia Itu sekitar tahun 2000an Dan Setelah itu kan Kita sama-sama dapat Biasiswa itu Kang Joni Jadi Saya ke Belanda Kang Joni ke Inggris Sama-sama dari Ford Dan kemudian Saya pulang Dari Belanda 2006 Saya mengorganisir Kelompok Di Papel Di Surabaya Namanya Pak Kuyupan Daya Mandiri Dan Mendirikan Koperasi Sepertinya Apa namanya Itu sudah Menjadi Bagian dari Hidup saya Mengorganisir komunitas Jadi dimanapun Saya berada Saya suka itu Kemudian Ya sama seperti Mas Joni Kumpul-kumpul Sama teman-teman Kemudian Bicara soal Dan Ya Sekarang Kemarin Ikut seleksi Tahun 2019 Ikut seleksi Menjadi Komisioner Komnas Perempuan Dan Alhamdulillah Sekarang Terpilih Menjadi Salah satu Komisioner Dari 15 Komisioner Untuk Mewakili Kelompok Difabel Laki-laki Difabel Tapi di Komnas Perempuan Begitulah Kira-kira Ya Jadi ada Berapa Laki-lakinya Di Komnas Pak Anajak Ya Sekarang Ada tiga Jadi ada Saya Representasi Dari Difabel Kemudian Ada Pak Yainahai Itu Representasi Dari Ulama Kemudian Ada Bapak Ferianto Sitohang Itu Representasi Dari Perdamaian Agama Itu yang Cowok Yang laki-laki Kisahnya Perempuan Jadi Sekarang Menjadi Semakin Minoritas Minoritas Seperti Dipapelkan Minoritas Seperti Laki-laki Betul Nah Ngomong-ngomong Itu kan Perjalanan Aktivismenya Cak Fu Itu kan Sudah Panjang Dan Apa namanya Kalau Buat saya Cak Fu Itu salah satu Senior Saya Karena Apa namanya Banyak dulu Waktu Cak Fu Ini masih aktif Di blognya Banyak tulisan Tentang Difabel Yang Itu Menjadi Tempat Saya Belajar Sebelum Saya Membaca Buku-bukunya Colin Barnes Mike Oliver Dan Lain-lain Itu Pemikiran-pemikiran Di blognya Cak Fu Itu yang Banyak Menjadi Inspirasi Nah Kalau Boleh Ditularkan Cak Sebenarnya Pemikiran Aktivisme Cak Fu Yang utama Yang dibawa Dari dulu Sampai Sekarang Saat Di Komnas Perempuan Itu apa Sebetulnya Cak Ini biar Teman-teman Kita seneng Punya Banyak Teman-teman Pergerakan Difabel Yang muda Tapi Saya kira Sehingga Perlu Sekali Untuk Mendapatkan Banyak Asupan Ideologis Dari Para Pendahulunya Jadi Sama lah Saya pikir Kita Satu Visi Melihat Persoalan Disabilitas Ini Artinya Bahwa Kita Melihat Dari Sisi Kemanusiaan Disabilitas Sebagai Manusia Yang Sama-sama Punya Punya Harkat Dan Martabat Nah Kemudian Di dalam Faktanya Kita Melihat Bahwa Kemudian Terjadi Diskriminasi Perlakuan-perlakuan Tidak adil Hanya Dikarenakan Kondisi Fisik Kita Sebagai Seorang Difabel Yang Dianggap Oleh Masyarakat Itu Lebih Rendah Dan Lebih Buruk Dengan Berbagai Macam Stigma Yang Sudah Kita Tahu Terhadap Disabilitas Stigma Negatif Cukup Banyak Disabilitas Itu Orang Yang Lemah Kemudian Difabel Itu Adalah Individu Yang Hanya Perlu Dikasiani Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Yang Baik Dan Sebagainya Cap-cap Seperti Itu Yang Kemudian Menimbulkan Perilaku Diskriminatif Sebenarnya Saya Sama Seperti Teman-teman Aktifis Yang Lain Adalah Memberikan Pemahaman Kepada Berusaha Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Bahwa Setiap Individu Setiap Manusia Apapun Latar Belakangnya Termasuk Perbedaan Fisik Ini Memiliki Hak Yang Sama-sama Makhluk Usdiaullah Sama-sama Makhluk Tuhan Yang Harus Kita Hormati Menghormati Manusiaan Bukan Dari Tampilan Fisiknya Tapi Lebih Kepada Esensi Kemanusiaannya Itu Sendiri Saya Pikir Itu Jadi Kita Sebagai Manusia Punya Kewajipan Kalau Menurut Saya Juga Gitu Punya Kewajipan Untuk Memanusiakan Manusia Dengan Cara-cara Kemanusiaan Karena Kita Manusia Gitu Jadi Manusia Harus Bisa Memperlakukan Manusia Lain Dengan Cara-cara Kemanusiaan Menghormati Dan Memberikan Penghormatan Yang Selayaknya Seperti Nah Itu Yang Sebenarnya Kita Lakukan Sama Jadi Itu Sama Nah Lalu Kemudian Itu Dibawa Dengan Memasuki Ranah Perjuangan Yang Baru Dengan Cakvu Masuk Di Komnas Perempuan Nah Apa Yang Sebenarnya Memotivasi Cakvu Dengan Dengan Pemikiran Tadi Untuk Kemudian Masuk Ke Ruang Aktivisme Yang Baru Ya Saya pikir Begini Apa Namanya Artinya Ada Dua Hal Yang Memotivasi Saya Yang Pertama Bahwa Kasus-kasus Kekerasan Berhadap Perempuan Dengan Disabilitas Ini Kan Sudah Sudah Lama Terjadi Dan Angkanya Cukup Signifikan Bentuknya Pun Sangat Beragam Misalkan Kasus-kasus Kekerasan Yang Juga Diadvokasi Oleh Teman-teman Sigap Terkait Dengan Perkosaan Kekerasan Seksual Yang Banyak Sekali Terjadi Yang Berikutnya Adalah Kasus-kasus Kekerasan Yang Itu Yang Tidak Terlihat Oleh Publik Misalkan Bagaimana Perlakuan Perlakuan Para Praktisi Kesehatan Tenaga Kesehatan Tenaga Medis Itu Di rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Yang Sebagian Besar Juga Adalah Saudara-saudara Kita Perempuan Dengan Gangguan Jiwa Ini Perlakuan-perlakuannya Cukup Sangat Tidak Manusiawi Misalkan Mereka Kemudian Diterilisasi Supaya Tidak Terjadi Kehamilan Kemudian Mereka Dipasung Kemudian Saudara-saudara Kita Juga Mengalami Pemukulan Pemukulan Kekerasan Yang itu Sifatnya Tidak Terbuka Tidak Terekspos Di dalam Apa namanya Publik Publik Tidak banyak Tahu Tapi Laporan Human Rights Watch Itu 2016 Kan Apa Yang diterbitkan 2016 Itu sangat-sangat Nyata Itu terjadi Di sekitar Kita Nah Itu yang memotivasi Saya Yang pertama Jadi Saya sebenarnya Mendorong Teman-teman Aktivis Perempuan Kang Johnny Untuk masuk Di Komnas Perempuan Tapi Kemarin Saya tunggu-tunggu Sepertinya Belum ada Tidak ada Jadi Saya mencoba Mencobakan Diri Saya juga Laki-laki Motivasi Yang kedua Saya adalah Bagaimana Perjuangan Kita bersama Soal Mainstreaming Disabilitas Dan Mainstreaming Inklusi Disabilitas Itu artinya Kan Kita harus Memastikan Bahwa Semua Kebijakan Yang dibuat Oleh lembaga Negara Khususnya Itu memiliki Perspektif Disabilitas Jadi Saya berusaha Apa ya Saya berusaha Bahwa Setiap ada Celah Setiap ada Peluang Ya kita masuk Jadi Saya senang sekali Ketika ada Teman-teman Teman-teman Aktivis Di Spabel Kemudian Mereka bisa Duduk di Posisi-posisi Di pemerintahan Kementerian Di lembaga Negara Karena Apa Ini Harus kita Lakukan Selama ini Kita selalu Berjuang Di luar Di luar Pagar Gitu ya Nah Ketika ada Kesempatan Untuk masuk Di dalam Area Pertarungan Itu Kita harus Lakukan Dan itu yang Memotivasi Saya Untuk Masuk Berkompetisi Di Komelas Perempuan Menjadi Komisioner Untuk Mewarnai Untuk Memastikan Bahwa Pengarus Utamaan Inklusi Disabilitas Itu Terjadi Di dalam Kebijakan Kebijakan Yang Dikeluarkan Nah Yang saya Catat Dari sini Adalah Penting Untuk Masuk Di dalam Sistem Kemudian Mewarnai Pertarungan Itu Dari Dalam Ini Saya Saya Juga Ingat Kira-kira Berapa 16 Atau 17 Tahun Yang Lalu Sebelum Pak Mansur Fakih Almarhum Itu Seto Salah Satu Obrolannya Seperti Itu Jadi Beliau Bilang Aktivis Difable Harus Mempersiapkan Diri Untuk Berani Masuk Dalam Pertarungan Di Dalam Sistem Dan Tidak Tergoda Dengan Konflik Yang Tidak Perlu Dalam Pergerakan Difable Itu Saya Ingat Betul Itu Beberapa Bulan Sebelum Almarhum Pak Mansur Fakih Meninggal Kita Sempat Ngobrol Soal Itu Dan Ini Diingatkan Lagi oleh Cahu Nah Cak Komnas Perempuan Itu kan Salah Satu Lembaga Apa Namanya National Human Right Institution Sudah Lumayan Lama Berdiri Kemudian Sudah Lumayan Matang Begitu Sebagai Lembaga HAM Terkait Dengan Penegaan HAM Bagi Perempuan Seperti Yang Kita Tahu Baru Baru Ini Kita Mendapatkan Saya Kira Ini Bisa Dibilang Kado Walaupun Tidak Tau Kado Baik Atau Kado Yang Kurang Baik Bagi Gerakan Difabel Adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Terkait Dengan Komisi Nasional Disabilitas Dan Kita Tahu Ini Suka Tidak Suka Ini Adalah Turunan Dari Undang Undang 8 Tahun 2016 Yang Sudah Menjadi Perjuangan Gerakan Difabel Sejak Lama Sebagai Pribadi Yang Aktivis Difabel Dan Saat Ini Juga Menjadi Bagian Dari NHRI Saya Mau Meminjam Kacamata Cak Fu Yang Bisa Melihat Ini Dalam Dua Sudut Pandang Yang Berbeda Saya Rasa Betul Gimana Kira-kira Catatan Panjen Ganca Terima Terima Kasih Jadi Saya Akan Menggunakan Dua Kacamata Jadi Yang Pertama Dulu Ketika Undang-Undang Disabilitas Ini Masih Menjadi Draft Saya Ingat Tahun 2015 Saya Sudah Menulis Sebuah Artikel Yang Dimuat Di Kompas Kalau Tidak Salah Itu Bulan Oktober 2015 Judulnya Adalah Legalisasi Stigma Jadi Inti Dari Artikel Saya Ini Ingin Menyatakan Bahwa Saya Menemukan Beberapa Pasal Yang Di Dalam Undang-Undang Itu Akan Sangat Berpotensi Untuk Menjebak Kita Teman-teman Di Pabel Itu Dalam Kubangan Stigmatisasi Misalkan Soal Kartu Disabilitas Kemudian Soal Insentif Kemudian Yang Berikutnya Salah Satunya Soal Pendirian Komisi Nasional Disabilitas Khusus Soal Pendirian Komisi Nasional Disabilitas Saya Memandang Bahwa Kalau Kita Dari Awal Sudah Berjuang Berkomitmen Untuk Membangun Mainstreaming Inklusi Disabilitas Di semua Lini Ya Menurut saya Tidak Perlu Bahkan Tidak Penting Punya Komisi Nasional Sendiri Karena Ketika Kita Membuat Komisi Nasional Disabilitas Itu Artinya Komisi Nasional Yang Sudah Establish Yang Sudah Berdiri Itu Mereka Akan Apa Namanya Dalam Tanda Petek Akan Menyerahkan Persoalan Persoalan Disabilitas Itu Kepada Komisi Nasional Disabilitas Dan Mereka Tidak Akan Memberikan Ruang Atau Tidak Punya Komitmen Keinginan Untuk Masuk Mempelajari Kemudian Apa Namanya Masuk Untuk Menggali Lebih Dalam Soal Isu Disabilitas Jadi 2015 Dulu Memang Saya Tidak Sepakat Dengan Adanya Usulan Dari Teman Teman Untuk Mendirikan Komisi Nasional Disabilitas Karena Menurut Saya Itu Inkonsisten Terhadap Perjuangan Pengaruh Utamaan Inklusi Disabilitas Tapi Pada Akhirnya Kan Itu Disahkan Dalam Undang Undang Dan Kemudian Undang Undang Itu Menyatakan Seperti Itu Apalagi Sekarang Ada Perpres Menjadi Mandat Karena Ini Sudah Menjadi Undang Undang Saya Sendiri Sebenarnya Meskipun Ada Perpres Juga Harus Diterima Dengan Beberapa Catatan Jadi Saya Punya Catatan Untuk Undang Undangnya Dulu Atau Untuk Perpres Artinya Begini Sebenarnya Saya Masih Tidak Begitu Tidak Setujulah Artinya KND Ini Ada Sampai Sekarang Apa Namanya Kalau Ditanya Apakah Anda Masih Setuju Menurut Saya Tidak Setuju Tetap Tidak Setuju Karena Ini Inkonsisten Terhadap Mainstreaming Pengaruh Taman Inklusi Tapi Karena Ini Sudah Menjadi Mandat Dari Undang Undang Dan Ada Perpres Maka Silahkan Itu Dilaksanakan Tapi Teman-teman Harus Paham Bahwa Mendirikan Lembaga Negara Itu Akan Apa Namanya Akan Banyak Menemui Beberapa Persoalan Di Dalamnya Yang Sebenarnya Pengalaman Saya Misalkan Di Komnas Perempuan Itu Ternyata Banyak Waktu Dan Energi Kita Itu Tersita Juga Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Administratif Apalagi Ini Lembaga Pemegaraan Jadi Macem-macem Administratif Itu Soal Politik Apa Namanya Budget Budget Apa Namanya Politik Anggaran Kemudian Yang Terkait Dengan Program Terkait Dengan Laporan Hal-hal Yang Sebenarnya Ya Bisa Dikatakan Berbeda Kalau Kita Misalkan Jangan Dibayangkan Ini Seperti Sikap Misalkan Yang NGO Yang Kemudian Kita Bikin Program Ya Sudah Kita Desain Kita Jalan Enggak Kalau Lembaga Negara Ada Aturan Aturan Yang Harus Dipenuhi Dan Menurut Saya Memuras Cukup Banyak Energi Yang Pertama Yang Berikutnya Adalah Soal Ini Kan Lembaga Negara Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Kewenangan Dari Dari Lembaga HAM Nasional Itu Hanya Sebatas Memberikan Rekomendasi Jadi Jangan Ada Bayangan Ekspektasi Atau Harapan Yang Terlalu Besar Misalkan Kalau Ada Orang Individu Atau Lembaga Yang Melanggar Tidak Menjalankan Undang-undang Disabilitas Kemudian Apa Namanya Bayangannya KND Ini Kemudian Bisa Mengeksekusi Menangkap Atau Apapun Tidak Jadi Hanya Bisa Memberikan Surat Rekomendasi Yang Namanya Surat Rekomendasi Itu Kan Dijalankan Alhamdulillah Tidak Dijalankan Juga Tidak Apa-apa Namanya Rekomendasi Jadi Misalkan Seperti Komnas HAM Komnas Perembuan Komnas Perlindungan Anak Itu Outputnya Adalah Surat Rekomendasi Ketika Menemukan Berbagai Macam Pelanggaran Menurut saya Lembaga Komisi Nasional Yang Bisa Melakukan Pekerjaan Yang Lebih Daripada Itu Adalah Kepikir KPK Yang Kemudian Bisa Melakukan Penangkapan Dan Sebagainya Jadi Kalau Komnas HAM Komnas Perempuan Komnas Pelindungan Anak Dan Apalagi Komnas Komisi Nasional Disabilitas Saya Pikir Outputnya Hanya Bisa memberikan Surat Rekomendasi Nah Itu Satu Yang Kemudian Terkait Dengan Undang Undang Kalau Kita Bicara Dengan Undang 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 Disabilitas Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ini Sifatnya Hanya Perdata Administratif Kalau Mungkin Bisa Dikoreksi Artinya Undang Undang Ini Tidak Bisa Memberikan Sanksi Hukum Yang Tegas Jadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ketika Ada Pelanggaran Pelanggaran Itu Paling Sanksinya Hanya Administratif Terguran Dan Sb Kalaupun Itu Ada Pasal Yang Menyatakan Bahwa Apabila Ada Individu Ada Lembaga Yang Menghalangi Pemenuhan Hak Penyelah Disabilitas Akan Dihukum 5 Tahun Atau Denda Sekian Juta Tapi Kan Mekanisinya Belum Jelas Belum Ada Jadi Itu Pun Tidak Akan Bisa Bekerja Ini Menurut Saya Ya Kalau memang Harus Dilakukan Ya Saya Dikir Tidak Cukup Efektif Untuk Mendorong Itu Yang Satu Mendorong Kerja-kerja Pemenuhan Pemenuhan Hak Disabilitas Yang Berikutnya Adalah Saya Lebih Suka Bagaimana Isu Disabilitas Itu Ada Di Komisi Nasional Asasi Manusia Yang Sudah Ada Komunas Ham Kemudian Komunas Perlindungan Anak Dan Komunas Perempuan Dimana Isu Disabilitas Itu Kan Isu Yang Lintas Sektor Ya Jadi Isu Yang Saling Berkelindan Antara Satu Dengan Yang Lain Dan Saya Pikir Ini Menjadi Penting Karena Sebenarnya Kalau Kita Mengacu Kepada Persoalan Disabilitas Sendiri Itu Sebenarnya Hambat Persoalan Yang Paling Utama Kita Disabilitas Itu Kan Ada Di Luar Bukan Pada Diri Kita Ada Di Luar Jadi Persepsi Masyarakat Kemudian Lingkungan Nah Membangun Kesadaran Masyarakat Untuk Bisa Menghormati Menempatkan Kita Difabel Bagaimana Mestinya Itu Adalah Dengan Cara Edukasi Terus Menerus Dan Bersentuhan Bersinggungan Kalau Itu Kemudian Tidak Kita Lakukan Alih-alih Kita Mendirikan Lembaga Tersendiri Nah Kapan Itu Kemudian Pemas Perempuan Mau Belajar Tentang Disabilitas Kapan Itu Pemas Mau Menggeluti Mendalami Isu Disabilitas Kapan Itu Pemas Pelindungan Anak Kalau Ada Kasus Anak Dengan Disabilitas Apakah Mereka Mau Belajar Soal Itu Orang Orang Tidak Tidak Mau Belajar Soal Itu Nah Tapi Kan Kalau Dibilang Outputnya Hanya Rekomendasi Kalau Di Undang Undang 8 Kemudian Diturunkan Di Perpres Itu Kan Tugas Dan Fungsi KND Ini Ada Tiga Pengarus Utamaan Kemudian Penanganan Pengaduan Kemudian Juga Melakukan Monitoring Apakah Tiga Ini Kira-kira Kurang Kuat Dalam Menegakkan Pemenuhan Sama Jadi Mandat Dari Komnas HAM Mandat Komnas Perempuan Itu Sama Yang Di Perpres Itu Menerima Pengaduan Jadi Kami Setiap Hari Ada Pengaduan Pengaduan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Kasus Kekerasan Rumah Sangga Ada Tapi Kemudian Kita Tidak Bisa Menangkap Pelakunya Yang Bisa Menangkap Siapa Kepolisian Kita Hanya Memberikan Surat Rekomendasi Jadi Intinya Surat Rekomendasi Saja Mohon Kepolisian Kepada Lembaga Penegak Hukum Soal Dia Mau Melakukan Atau Tidak Kita Tidak Punya Otoritas Untuk Melakukan Itu Yang Namanya Tadi Pengaduan Memang Komnas HAM Pun Juga Begitu Kalau Ada Pelanggaran Kasus HAM Berat Paling Juga Hanya Mengeluarkan Surat Rekomendasi Tidak Bisa Kemudian Mengadili Misalkan Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Melibatkan Pejabat Itu Pejabat Masa Lalu Sampai Sekarang Tidak Pernah Ada Penyelesaian Karena Memang Keluarnya Cuma Surat Rekomendasi Monitoring Kita Selalu Melakukan Monitoring Sama Jadi Komnas Perempuan Melakukan Monitoring Terkait Dengan Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Itu Monitoring Melalui Kerjasama Dengan Kementerian Terkait Dengan LSM Evaluasi Sama Kita Melakukan Kepada Lembaga Internasional Kepada PBB Terkait Dengan Peningkatan Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia Ya Begitu Edukasi Publik Melakukan Pendidikan Publik Kenapa Itu Kok Justru Tidak Bisa Dilakukan Oleh Lembaga HAM Yang Sudah Ada Saya Pikir Itu Akan Lebih Bagus Karena Mereka Akan Belajar Dan Mendalami Isu Disabilitas Kalau Memang Tujuan Kita Konsisten Untuk Membangun Para Pejabat Yang Bukan Disabilitas Itu Lebih Paham Lebih Menerti Dan Lebih Peduli Kalau Ini Bayangan Saya Begini Kalau Nanti Ada Kasus Pelanggaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas Ini Kalau Sudah Ada KND Komunas Perempuan Yang Bila Ya Sudah Itu Ditangani Oleh Komunas Disabilitas Jadi Orang-orang Komunas Perempuan Merasa Tidak Perlu Belajar Soal Isu Disabilitas Sekarang Aja Berat Mengedukasi Mereka Betapa Penting Mencerming Disabilitas Kemudian Kita Bikin Sendiri Malah Mereka Jadi Merasa Tidak Perlu Sekarang Aja Yang Kita Sudah Masuk Kita Suma Mengadvokasi Bagaimana Run Disabilitas Masuk Di Dalam Run Ham Supaya Orang-orang Komunas Ham Itu Mau Mengerti Soal Disabilitas Itu Saja Juga Kita Belum Pasti Komunas Ham Itu Kemudian Menjalankan Program Itu Dengan Dengan Baik Serius Nah Ini Kemudian Kita Bikin Sendiri Kita Pernah Punya Pengalaman Punya Anggota Komnas Ham Dari Difabel Ada Yang Bisa Direfleksikan Dari Situ Saya Sebenarnya Keberadaan Salah Satu Kawan Kita Senior Pak Harudin Daming Saya Pikir Juga Cukup Bagus Memberikan Perspektif Disabilitas Khusus Komnas Komnas Ham Tapi Memang Sayangnya Itu Kemudian Tidak Berkoneksi Berjejaring Dengan Gerakan Yang Di bawah Jadi Seakan-akan Terputus Koneksinya Antara Teman Yang Duduk Menjadi Komisioner Dengan Teman Yang Di Gresul Sehingga Ini Tidak Berkesin Nambungan Jadi Kalau Bisa Bisa Dilanjutkan Saya Pikir Akan Lebih Bagus Tapi Komnas Ham Cukup Apa Namanya Cukup Lebih Punya Perspektif Disabilitas Akhir-akhir Ini Kemajuan Di Komnas Ham Ada Catatan Terkait Bahwa Kemudian Penting Juga Bukan Hanya Sekedar Representasi Betul Juga Ada Koneksi Antara Gerakan Satu lagi Tadi sudah Sempat Disingkung Juga Sebelumnya Itu Soal Kesibukan Administrasi Kemudian Politik Anggaran Yang Sempat Cak Ho Ceritakan Sementara Kalau Di KND Ini Kan Salah Satu Yang Menjadi Kritik Teman-teman Adalah Ini Nanti Sekretariatnya Menempel Di Kementerian Sosial Kemudian Dipimpin Sekretariatnya Dipimpin Eslon Dua Kaitannya Dengan Politik Anggaran Apa Kira-kira Yang Terjadi Dengan Ini Karena Cak Pasti Punya Pengalaman Dengan Komnas Perempuan Yang Strukturnya Jauh Lebih Matang Begitu Dan Bisa Melihat Ini Jadi Ini Akan Menjadi Masalah Juga Ketika Kesekretariatan Itu Di bawah Kementerian Karena Itu Nanti Mau Tidak Mau Secara Administratif Membuat Pelaporan Dan Ketari Itu Hanya Soal Administratif Tapi Kalau Kewenangan Tidak Tidak Menjadi Soal Kewenangan Independensi Itu Sebenarnya Secara Secara Legalnya Tidak Menjadi Persoalan Tapi Kan Yang Namanya Apa Ya Ada Ada Hal-hal Yang Terkadang Di luar Dari Yang Legal Misalkan Misalkan Kalau Contoh Contohnya Begini Sejauh Manakah Kita Ketika Anggaran Itu Menempel Di Lembaga Lain Sejauh Mana Kita Berani Kritis Terhadap Lembaga Yang Menempel Yang Itu Kemudian Istilah Jawanya Ada Ewok Pak Ewok Bahasa Indonesia Apalah Nah Hal-hal Semacam Itu Yang Mungkin Perlu Dianti Berbeda Kalau Kita Memang Full Independent Ini kan Sebenarnya Komisioner Itu kan Jabatan Politik Jadi Artinya Komisioner Juga Harus Mampu Melakukan Yang Duduk Di Komisi Nasional Itu Yang Kemudian Lebih Fleksibel Kemudian Pinter Melakukan Lobby Lobby Keterampilan Itu Sebenarnya Karena Itu Jabatan Politik Bukan Jabatan Apa Namanya Administratif Sebagai Pegawai Bukan Jadi Pandai-pandai Aja Permain Politik Seberapa Independen Komisioner Terhadap Sekretariat Komisioner Itu Karena Strukturnya Itu Sekretariat Sekjen Itu kan Di bawah Komisioner Aturannya Tapi Kemudian Karena Ini Anggarannya Akan Menempel Di Kementerian Lain Nah Itu Kemudian Biasanya Ada Konflik Konflik Kepentingan Misalkan Anggaran Susah Keluarnya Dan Beg-nya Ini Yang Harus Karena Mungkin Apa Namanya Ada Konflik Apa Kemudian Komunikasi Tidak Jalan Itu kan Bisa Menghambat Konsentrasi Dan Kita Akan Cukup Banyak Juga Waktu Tenaga Dan Pikiran Kita Untuk Hal-hal Yang Tadi Menurut Konflik Yang Tidak Penting Nah Ini Kalau Kita Bekerja Di Lembaga Tapi Kalau Ini Memang Sudah Menjadi Perfes Itu Ya Ya Dicoba Dulu Aja Diterima Aja Jadi Daripada Kita Kemudian Menolak Dan Mengawali Dari Baru Yang Belum Tentu Jelas Terkait Dengan Perfes Tentang KNC Ini Saran Saya Dicoba Diterima Dulu Aja Nanti Perbaikannya Apa Perfes itu Bisa Direvisi Komisioner Komisioner Yang duduk Inilah Yang Nanti Kemudian Akan Melakukan Komunikasi Dengan Aktifis Di Teman-teman Di Untuk Mengakomodasi Harapan-harapan Idealnya Dari Teman-teman Karena Kalau Kemudian Ini Kita Tolak Ya Ada Dua Kemungkinan Kalau Pemerintahnya Mau Karena Disabilitas Ini Kan Kadang Isu Disabilitas Itu Dari Resim Ke Resim Ini Kan Hanya Dijadikan Sebagai Semacam Etalase Bahwa Negara Sudah Memenuhi Hak Disabilitas Tapi Kemudian Untuk Serius Benar-benar Ini Kan Masih Perlu Dikritisi Untuk Serius Benar-benar Memenuhi Hak Disabilitas Itu Apakah Memang Benar-benar Itu Memang Harus Masih Perlu Ditinjau Lebih Lanjut Jadi Kebijakan Kebijakan Terkait Dengan Disabilitas Ini Kan Kebijakan Yang Memang Sepertinya Ya Pemerintah Itu Daripada Karena Disabilitas Itu Kan Gak Cara Politik Kan Sebenarnya Tidak Begitu Bisa Dikatakan Gak Begitu Menguntungkan Bagi Resim Yang Berkuasa Ini Kan Untuk Political Bergening Gak Begitu Kan Jadi Meskipun 8,6% Tapi Kesadaran Politiknya Rendah Jadi Gak Bisa Mendatangkan Suara Iya Gak Bisa Mendatangkan Suara Dan Kita Lihat Dari Resim Ke Resim Cuma Begitu Saja Yang Lebih Berbasis Kepada Misalkan Cariti Masih Sangat Ketara Dari Kebijakan Pemerintah Kemudian Dalam Tanda Petik Alakadarnya Kebijakannya Yang Penting Mas Disabilitas Misalkan Salah Satu Contohnya Soal Pendidikan Inklusif Kan Sudah Berapa Lama Itu Sampai Sekarang Juga Gak Begitu Serius Penyelesaiannya Anggarannya Yang Gak Jelas Kemudian Rekrutan Gurunya Juga Tidak Jelas Membangun Kurikulumnya Juga Gak Gak Diseriusi Itu Itu salah satu Contoh Kenapa Saya Bicara Bahwa Pemerintah Dari Resim Ke resim Itu Memang Tidak Begitu Serius Bicara Soal Kesabilitas Maka Menurut Saya Daripada Terkait Dengan KND Ini Daripada Kita Gontok-gontokan Konfrontatif Dengan Pemerintah Yang Saya Kuatir Justru Kontraproduktif Kita Jangan Terlalu PT Disabilitas Itu Gak Begitu Ini Kok Gak Begitu Diperhitungkan Jadi Keluar Perpres Itu Kan Sebenarnya Ya Sudahlah Daripada Rahmi Ini Keluarin Aja Daripada Kontok-kontokan Kemudian Belum Tentu Yang Menurut saya Diterima Aja Sambil Sambil Kita Bermain Di Dalam Merevisi Perpres Sambil Kita Belajar Bagaimana Teman-teman Bekerja Dalam Situasi Di Lembaga Negara Itu Bagaimana Saya Yakin Yang Mengisi Nanti Banyak Aktifis Orang-orang Aktifis Kalau Kemudian Masuk Ke Lembaga Negara Itu Pasti Akan Kelabatan Management Administratif Yang Berdele-dele Begitu Ini Pengalaman Iya Ini Pengalaman Kalau Di Kalau Di LSM Kita Ini Hari Ini Menganggarkan Besok Keluar Kalau Di Pemerintah Kita Menganggarkan Tahun Depan Baru Keluar Padahal Pengennya Segera Dilaksanakan Nah Pengennya Segera Dilaksanakan Tapi Ini Saya Dengar Rumor Rumor Yang Saya Tidak Tau Bisa Dipertahanku Jawaban Ada Kan Banyak Kritik Soal Bagaimana Pemerintah Memperlakukan Lembaga Non-struktural Dan Lembaga Independen Saat Ini Yang Terkesan Melemahkan KPK Dan Yang Lain-lain Kemudian Terkait KND Ini Ada Rumor Misalnya Oh Ini Soal Bagi-bagi Kue Sudah Ditetapkan Yang Akan Jadi Calon Dan Seterusnya Menurut Cahfu Gimana Dengan Hal Ini Kemudian Apa Yang Bisa Dilakukan Sebagai Masyarakat Sipil Untuk Mengawal Kalau Tadi Misalnya Arahnya Adalah Sudah Yang Ada Ini Kita Terima Dulu Sambil Nanti Diperbaiki Tapi Kemudian Rekomendasi Buat Gerakan Difabel Ini Kira-kira Gimana Kemudian Mensikapi Ini Apa Yang Harus Dipersiapkan Dan Seterusnya Saya Pikir Kita Mendorong Aja Mekanismenya Kalau Memang Itu Kita Terima Karena Kan Saya Dengar Rumor Ini Sudah Ada Teman-teman Difabel Yang Kemudian Juga Dekat-dekat Ke Istana Titip-titip Sivi Jadi Kalau Teman-teman Yang Rame Kemudian Saya Guyoni Kita Rame Berdebat Tapi Di belakang Itu Ada Teman-teman Yang Sudah Nempel Nempel Ke Istana Titip-titip Sivi Ternyata Yang Jadi Mereka Kan Kita Jadi Jadi Saya Pikir Solidkan Saja Saran Saya Pertama Tadi Jadi Kita Terima Saja Kita Tidak Usah Terlalu Berharap Idealnya Kita Terima Perpres Apa Adanya Sambil Kita Melakukan Konsolidasi Gerakan Dengan Mendorong Bahwa Siapa Yang Duduk Menjadi Komisioner Itu Adalah Rekomentasi Kita Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Aktifis Segera Berkonsolidasi Memilih Siapa-siapa Yang akan Duduk Menjadi Komisioner Kalau Propresnya Misalnya Tidak bisa Diperbagi Dan harus Jadi Tapi Minimal Kita Bisa Masuk Bahwa Orang-orang Yang Duduk Yang Menempati Posisi Di Komisioner Nanti Itu adalah Kawan-kawan Kita Yang Punya Satu Visi Gerakan Gitu Ya Jangan Sampai Kita Yang Berjuang Idealnya Kemudian Ternyata Yang Menempati Bukan Kawan-kawan Kita Sudah Ketipu Ketipu Beberapa Kali Mau Mencabut Tidak Mencabut Perpres Itu kan Kepunangan Dari Presiden Jadi Daripada Nanti Perpresnya Kemudian Dicabut Dan Tidak Dituarkan Lagi Kita Terima Itu Satu Sarat Saya Tetapi Teman-teman Gerakan Melakukan Konsolidasi Dan Segera Aja Misalkan Merembuk Siapa Yang Orang-orang Yang Yang Akan Didudukkan Disitu Karena Siapapun Mereka Yang Duduk Disitu Itu Kawan-kawan Di gerakan Kita Bukan Orang Yang Tidak Punya Akar Sejarah Yang Tiba-tiba Duduk Disitu Itu kan Malah Lebih fatal Karena Pertimbangan Saya Kalau Menolak Efordnya Akan Lebih Terima Tapi Kemudian Kita Merekomendasikan Kepada Presiden Bahwa Ini Yang Harus Anda Bergeningnya Begitu Jadi Oke Itu Saya Terima Tapi Tolong Yang duduk Ini Dan Program-program Yang Nanti Akan Dijalankan Di KND Periode Pertama Ini Adalah Program-program Yang Menjadi Usuan Dari Kawan-kawan Aktifis Jadi Terakhir Kak Anu Cak Optimis Dengan KND Yang Terbentuk Ini Nanti Kira-kira Artinya Dengan Melihat Wajah Gerakan Kita Kemudian Pemerintah Saat Ini Apakah Kira-kira Konsolidasi Gerakan Untuk Kemudian Bisa Mengawal KND Yang Nanti Terbentuk Ini Optimis Kalau Saya Melihat Diskusi Yang Akhir-akhir Ini Jangan Marah Di Grup WA Di BFT Itu Pesimis Untuk Kemudian Kita Berhasil Membuat KND Menjadi Optimal Karena Kita Sibuk Di Luarnya Dulu Jadi Pemerintah Kita Ini Sekarang Sedang Menghadapi Situasi Yang Sangat Kritis Menurut Saya Baik Dari Seki Tata Kepemerintahan Maupun Dari Seki Finansial Dan Itu Harus Menjadi Consider Dari Kawan-kawan Gerakan Karena Pemerintah Sedang Melakukan Efesiensi Anggaran Memendirikan Komisi Nasional Itu Artinya Pemerintah Harus Mengalokasikan Dana Yang Tidak Kecil Jadi Bedungnya Kemudian Sekretariatannya Dengan Segala Staffnya Itu Berapa Banyak Kemudian Fasilitas Komisional Itu Alokasi Budget Yang Tidak Kecil Nah Kalau Kemudian Ini Menjadi Sebuah Konflik Yang Berketanjangan Dan Akhirnya Pemerintah Merasa Ya Sudah Mendingan Tidak Penting Tidak Perlu Dan Kita Mainstreamingkan Aja Pada Komisi Nasional Yang Sudah Ada Ya Mau Tidak Mau Kita Terima Karena Itu Namanya Kewenangan Dari Presiden Menurut saya Politiknya Itu Kalau Membaca Diskusi Yang Berkembang Sekarang Menolak Meminta Revisi Jokowi Kan Modalnya Tidak Mau Berbelit Tidak Mau Soal Begitu Jadi Kalau Menurut saya Sudah Diterima Lebih Baik Energinya Itu Kita Gunakan Untuk Berkonsolidasi Gerakan Bagaimana Kriteria Siapa Yang Akan Duduk Itu Kita Bicarakan Yang Akan Duduk Di Komisioner Itu Siapa Saja Kriterianya Apa Apakah Itu Representasi Dari Wilayah Apakah Itu Representasi Dari Jenis Disabilitas Itu Juga Akan Menjadi Diskusi Yang Sangat Panjang Itu Pertarungan Yang Lain Lagi Yang Juga Akan Bisa Menimbulkan Friksi Friksi Di Dalam Tubuh Gerakan Teman Saya Kalau Berbasis Pada Diskusi Yang Sekarang Ada Dan Bahkan Tuntutan Untuk Melakukan Revisi Menolak Perpresi Itu Saya Menjadi Pesimid KND Ini Akan Akan Ada Dan Bisa Makimal Tapi Kalau Kemudian Teman-teman Berpikir Yang Lain Melakukan Konsolidasi Memberikan Rekomendasi Banyak Hal Berkait Dengan KND Ini Sebenarnya Permintaan Teman-teman Sendiri Kemudian Kalau Kemudian Diberi Dan Tidak Sesuai Kemudian Ditolak Yang Memberi Bisa Kecewa Juga Sudah Minta Dikasih Katanya Tidak Sesuai Terus Ditolak Sudah Mendingan Tidak Usah Dikasih Gitu Gitu Jadi Saya kira Ini Kuncinya Memang Soal Dari Rekomendasi Cak Ini Kuncinya Soal Konsolidasi Gerakan Kemudian Berpikir Lebih Taktis Begitu Supaya Tidak Responsif Ini Tidak Sesuai Ditolak Dan Seterusnya Tapi Kemudian Memanfaatkan Yang Belum Ideal Ini Untuk Menjadikan Lebih Baik Kira Kira Terima Kasih Banyak Cak Fuh Tadi Di awal Saya Bilang 30 Menit Tapi Rasanya Semuanya Menarik Jadi Saya Tidak Berani Nengok Jam Terima Kasih Terima Kasih